Halo teman-teman, selamat datang di channel VIKID Dimanapun kalian berada menonton video ini Semoga kalian sehat-sehat aja ya teman-teman ya Dan jangan lupa minum obat Kalau kalian sakit gitu kan Oke teman-teman, di video kali ini saya pengen membagikan 5 tips bagi kalian yang pemula Main Black and Soul ini ya Mungkin ada sebagian dari kalian itu baru download game ini Dan baru main game ini Jadi pusing, pengen ngapain gitu Apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dijalankan dulu Maka video ini Tepat untuk kalian tonton teman-teman ya Sebelum itu disini saya pengen jelasin sedikit Game-nya itu RNG teman-teman ya Dan game-nya ini open world Kalian bisa jalan-jalan kemana aja yang kalian sukai Dan game-nya ini auto teman-teman ya Auto, jadi kalau kalian gak suka game auto Jangan main game ini gitu kan Rata-rata sih game MMORPG itu Ada auto-nya teman-teman Kalau gak ada auto susah teman-teman Apalagi kita mainnya di HP gitu kan Kecuali kita mainnya di PC ya Dan disini kalian bisa gerinding Untuk menaikkan level kalian ya Dan levelnya itu bisa sampai 200 teman-teman ya Dan kalau kalian gerinding Kalian bisa mendapatkan bahan-bahan untuk crafting Dan kalian bisa mendapatkan silver banyak juga Dari kalian gerinding ya Oke teman-teman kita langsung aja masuk ke tips yang pertama teman-teman ya Yang pertama itu yang harus kalian perhatikan Sebelum kalian main Black and Soul ini ya Yaitu kalau kalian baru awal main Kalian itu fokus sama quest utama kalian ya Nah disini ada 2 quest yang kalian harus perhatikan ya Yang atas ini ialah quest utama kalian Jadi kalian harus selesaiin quest utamanya Jalanin quest utamanya Sampai kalian bisa membuka fitur-fitur yang ada di dalam game ini Jadi kalau kalian udah nyelesaikan salah satu questnya Nanti ada fitur-fitur yang kebuka Seperti daily do gone Auto hunting offline teman-teman ya Kalau kalian gak jalani quest utamanya Nanti kalian gak bisa membuka fitur-fitur yang ada di dalam game ini Dan lanjut lagi ialah sub questnya teman-teman ya Nah disini ada sub questnya kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang banyak juga Dari sub quest ini kalian bisa mendapatkan XP Kalian bisa mendapatkan silver juga dari sub quest ini Jadi usahakan kalian jalanin sub questnya juga ya Jangan sampai dilewatkan teman-teman ya Itu lumayan banget ya Kalian mendapatkan XP juga untuk menaikkan level car kalian ya Lanjut lagi yang kedua ialah Selalu perhatikan lonceng yang ada di pojok kanan atas ini teman-teman ya Jadi disini tuh ada lonceng Kalian klik aja disini loncengnya Nah disini tuh ada notifikasi-notifikasi yang masuk Yang wajib kalian selesaikan teman-teman ya Nanti disini tuh ada hadiah-hadiah yang bisa kalian ambil dari lonceng ini gitu kan Selalu perhatikan setiap harinya teman-teman ya Jangan sampai dilewatkan gitu kan Lanjut yang ketiga ialah pad teman-teman Disini tuh ada pad Nah kalau kalian lihat disini tuh sama seperti Black Deezer Mobile Pasti ada padnya ya Nah disini tuh saya punya pad banyak banget Disini tuh kalian bisa dapetin pad secara gratis Dengan menonton iklan yang ada di dalam video ini ya Jadi kalian cukup nonton video Nanti itu kalian bisa mendapatkan pad secara gratis Kalian bisa beli juga sih teman-teman ya padnya Tapi itu butuh silver teman-teman ya Harganya gak mahal ya Kalau kalian pengen beli gitu kan Dan ini akan di reset setiap hari Usahakan kalian ambil terus pad-padnya teman-teman ya Dan setiap pad itu punya skill masing-masing ya Disini kalian bisa lihat Skillnya itu ada yang Menambahkan kapasitas tas Menambahkan XP Menambahkan CP Dan lain-lain sebagainya teman-teman ya Banyak banget Nah kalian tinggal pilih aja disini Kalian pengen pakai pad yang mana Untuk kalian bawa grinding atau bawa main quest ya Dan usahakan padnya tuh jangan sampai kelaparan Jangan sampai kehabisan makanan ya Kalau makanannya habis Langsung dikasih makan ya Selanjut lagi yang keempat teman-teman Nah disini kalian harus perhatikan ya Kalau kalian baru main game ini Dan kalian udah Jalani quest utamanya Sampai kalian udah membuka Fitur yang namanya Daily Dugon ya Nah Daily Dugon ini kalian harus Selesaikan setiap hari Untuk mendapatkan silver Untuk mendapatkan item crafting Untuk mendapatkan Item-item Ataupun aksesoris Kalau kalian beruntung teman-teman ya Dan kalian bisa mendapatkan XP juga Yang banyak dari Daily Dugon ini ya Disini ada 2 Daily Dugon Yang pertama itu Yang levelnya 30 Dan yang satunya lagi Level 60 Kalian tinggal pilih Kalau kalian udah level 30 Kalian bisa masuk ke Yang level 30 Dan kalian butuh CP yang berapa teman-teman ya Dan disini ada tingkatan-tingkatannya Kalian 1, 2, 3, 4, 5 Dan itu level-level tingkatannya teman-teman ya Kalau kalian udah level 60 ke atas Kalian bisa pilih yang 60 ini teman-teman ya Nah disini tuh XP-nya banyak banget Kalian bisa mendapatkan XP yang banyak Kalau kalian masuk ke Daily Dugon Yang levelnya gede teman-teman ya Pokoknya jangan sampai kalian lewatkan Daily Dugon ini Setiap hari kalian selesaiin teman-teman ya Lanjut lagi yang kelima teman-teman ya Yang kelima ini Nah biasanya tuh banyak player-player Yang gak tau tentang ini ya Yaitu masalah barang-barang Yang ada di tas kalian gitu kan Jadi kalau kalian grinding Usahakan kalian simpen dulu Item-item yang ada di tas kalian itu Di gudang gitu kan Di storage ya Disini kalian pergi aja ke gudang Terus kalian masukin barang-barang Yang gak kalian pakai gitu kan Seperti batu-batu ini Kalian masukin aja semuanya Yang gak kepake kalian masukin aja Semua ke gudang gitu kan Jangan sampai tas kalian penuh gitu Soalnya kalau kalian grinding Dan tas kalian penuh nanti Itu kalian gak mendapatkan item Yang ada di drop monster teman-teman ya Kalau kalian gak ngosongkan tas kalian dulu Sebelum grinding teman-teman ya Usahakan kosongkan dulu semuanya Setelah kalian udah kosongkan semuanya Baru kalian pergi grinding ya Yang jelas kalian bisa mendapatkan Sampah-sampah yang di drop monster Untuk dijual di NPC Untuk mendapatkan silver yang banyak teman-teman ya Supaya kita auto kaya gitu kan Nah oke teman-teman Mungkin itu saja 5 tips dari saya Yang wajib kalian perhatikan Sebelum kalian main Blade and Soul ini ya Dan kalau kalian punya pertanyaan Silahkan komen aja di bawah Dan kalau kalian punya pendapat lain Tentang tips-tips yang ada di dalam video ini Silahkan komen aja di bawah teman-teman ya Itu saja di video kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan di like Dan kalau kalian tidak suka Silahkan di dislike Dan silahkan subscribe channel ini Untuk membantu saya Lebih semangat lagi bikin video-video Yang menarik lainnya Dan terus support channel ini Supaya lebih berkembang lagi teman-teman ya Thank you for watching Sampai jumpa di video berikutnya Dadah 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 Terima kasih.